Prilly Latukonsina ungkap status hubungan dengan dikta, aku perempuan, nunggu saja. Prilly Latukonsina akhirnya buka suara tentang rumor kedekatannya dengan pradikta Wicaksono. Keduanya diketahui mulai dekat ketika beradu akting dalam film, bolehkah sekali saja ku menangis. Prilly tak menampik memiliki banyak kesamaan dengan mantan vokalis band Yofi Nuno tersebut. Ngobrol sama mas dikta itu nyambung, kami nggak pernah kehabisan topik pembicaraan, katanya dalam podcast YouTube Maya ALELDULTV pada tanggal 6 Oktober tahun 2024. Tak sekadar obrolan yang nyambung, Prilly Latukonsina juga mengaku memiliki perspektif tentang hidup yang sama dengan dikta. Hal ini yang membuat dikta masuk dalam kriteria pria idaman sang aktris. Aku nggak punya tipe cowok ideal sebenarnya. Bagi aku, laki-laki yang ideal itu berarti memiliki perspektif hidup yang sama dan tentunya bisa menyesuaikan diri dengan pasangan, ujarnya menambahkan. Kriteria lain dari pria idaman Prilly Latukonsina adalah sosok yang mau mengerti semua kesibukan dan tanggung jawabnya di luar rumah. Sehingga tidak menjadikan pencapaian Prilly sebagai sebuah beban. Meski dekat dan memiliki banyak kesamaan, Prilly menegaskan tidak sedang berpacaran dengan dikta. Enggak, pacaran, belum, loh, ini jadinya belum atau enggak, pacaran, nih, ujarnya sambil tertawa. Sebagai perempuan, Prilly Latukonsina menegaskan tidak akan mengejar laki-laki. Dia juga tidak mempermasalahkan jika kemudian pria yang sedang dekat dengannya tidak membawa hubungan mereka ke jengjang lebih serius. Ya, aku kan perempuan, jadi, menunggu saja, tutur Prilly Latukonsina terkait hubungannya dengan dikta, asteris.